Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Mulgumbal gambul, bedat isini lepet, aku tidak tahu. Nah ini mantra-mantra, gelombar gelamber. Kalau ada dukun, biasanya kita menghadap ke dukun, diberikan sesuatu yang mistik. Keris senjata-senjata dikasih kemenyan. Deng, 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 ditunjukkan supaya ujungnya berdiri. Apa? Ujungnya tajam tetapi ditaruh di meja, bisa berdiri tidak jatuh. Supaya orang kagum. Dan biasanya guru-guru yang memberikan pengajaran tentang ilmu sejati, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, semuanya itu selalu dengan perumpamaan. Kalau mengajar dengan sanepo, sanepo itu adalah perumpamaan, dengan perlambang, dengan kiasan, tidak pernah terus terang. Suatu saat saya minta nomor buntut untuk siapa tahu nanti dapat cocok nomornya, loteri. Dan kemudian ternyata ketika saya ketemu orang tua, orang tua itu hanya mengatakan, Goleono, sapi ucul, carilah sapi yang terlepas. Nah itu angkanya berapa? Sapi dicari, lepas dicari, tali. Ini saudara-saudari yang terkasih, makanya kalau tidak cocok, guru itu juga tidak bisa disalahkan. Karena semuanya sanepo, semuanya perumpamaan atau kiasan, kata-kata yang tidak langsung. Kita juga mengenal gaya bahasa seperti itu di dalam Injil Yohanes. Gaya bahasa yang selalu memutar-mutar dengan perumpamaan. Dan ini semua harus dicari, harus dioncai, harus dikupas dengan batin yang mendalam dan bersih. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, Yesus juga bicara tentang seperti itu. Dulu saya bicara dengan kamu dengan perumpamaan. Tetapi sekarang saya bicara dengan kamu tanpa perumpamaan, terus terang. Itu dinyatakan Yesus ketika Yesus memberikan wejangan terakhir dalam malam perjamuan terakhir. Dan kemudian para murid mulai merespon. Sekarang kami percaya karena kami selalu menangkap apa yang kamu ajarkan, Sang Guru. Yaitu berkata-kata dengan terus terang, tanpa perumpamaan. Oh, sekarang kamu percaya ya? Karena saya berkata-kata dengan terus terang. Tetapi akan tiba saatnya setelah ini, bahkan sudah tiba. Engkau akan dikejar-kejar oleh dunia. Engkau akan meninggalkan aku sendiri. Tetapi ketahui lah, aku tidak sendiri karena Bapak ada bersama dengan aku. Dan ini kukatakan kepadamu sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mengatakan, Oh, sekarang saya percaya kepadamu. Tetapi Yesus membalikkan, melake atau istilahnya apa? Menjungkir, balikkan logika mereka. Justru nanti kamu akan meninggalkan saya ketika dunia mengejar-ngejar kamu. Kamu kira aku sendiri, aku ada bersama dengan Bapak. Tepat ketika para murid mengatakan, sekarang kami percaya Yesus pada saat yang sama mengatakan, Kamu akan meninggalkan aku sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Banyak orang-orang zaman sekarang yang merasa, Saya harus mati demi ajaran-ajaran Kristus. Saya harus tidak jujur. Kenapa pejabat-pejabat itu yang gajinya sudah ratusan juta sebagai komisaris perusahaan, Yang gajinya sudah ratusan juga-juga sebagai salah satu misalnya petinggi dari pemerintahan. Tetapi ternyata masih korupsi, apalagi yang kurang. Uang sudah sisa-sisa, tidak mungkin dia dalam waktu sebulan, dengan gaji sebulan itu menghabiskan uangnya. Tetapi kenapa orang itu masih korupsi juga? Seandainya aku tidak dalam posisi itu, aku tidak akan korupsi. Aku berjanji kalau diangkat, aku tidak akan korupsi. Tetapi begitu pulang ke rumah, dia berpikir, ini perusahaan saya, uang perjalanan ada saldo 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bagaimana cara menghabiskannya? Oh kalau gitu, saya bikin markup saja. Ini untuk pengeluaran ini, pengeluaran itu. Dan kemudian, saya ternyata tergoda untuk tidak jujur. Walaupun hanya godaan 1 juta 500 ribu uang receh. Padahal di hadapan banyak orang, dia mengatakan bahwa saya kalau sudah bergaji 200 juta, tidak mungkin saya korupsi, seperti pejabat-pejabat itu. Orang yang mengatakan, saya ini rendah hati, justru orang itu sombong. Maka Yesus mengatakan, saya percaya kepadamu. Yesus mengatakan, kamu tidak percaya, mbel, karena apa? Kamu akan meninggalkan aku sendiri. Walaupun kamu teriak-teriak, saya rela mati demi kamu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita yang semakin diberi kata-kata yang tidak penuh kiasan, kata-kata yang tidak penuh perumpamaan oleh Tuhan, tetapi terus terang, semakin tua, kita semakin menangkap maksud Tuhan secara terus terang. Semakin mendalam refleksi kita, kita semakin menangkap terus terang Tuhan dalam bersabda kepada kita. Nah, apakah kita bisa menjawab, sekarang saya semakin percaya, tetapi tindakan kita jauh dari Tuhan. Semoga kita mengatakan, saya percaya sekarang Tuhan, dan tindakan saya pun berdasarkan kepercayaan saya itu. Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.